Telkomsel sudah siap menyambut masa pemilihan kepala daerah, Pilkada, Serentak. Pilkada Serentak pada 27 November mendatang membutuhkan dukungan jaringan internet memadai. Pasalnya, sistem rekapitulasi berbasis jaringan membuat Telkomsel juga harus siap memastikan kebutuhan internet terpenuhi. Apalagi ada 14.548 tempat pemungutan suara, TPS, tersebar sesulsel. Dari 14.548 TPS, terdapat 101.836 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS. Tentunya setiap anggota KPPS membutuhkan dukungan jaringan memadai untuk mengirim data pemilihan atau sekedar berkomunikasi. Begitu juga dengan Komisi Pemilihan Umum, KPU, membutuhkan jaringan untuk mengolah data di setiap tahapan. Vice President Consumer Business Telkomsel Area Pamasuka, Muharlis mengaku pihaknya sudah punya pengalaman pada pemilihan Presiden, Pilpres, dan pemilihan Legislatif, Pilek, 14 Februari lalu. Bekal ini membuat persiapan Telkomsel semakin matang. Belajar dari Pilpres kemarin, kita di jaringan sudah dapatkan titiknya dan semua tercover. Kalaupun ada daerah remote, kita ada antisipasilah. Jelas Muharlis di ruang kerjanya pada Kamis, 3 Oktober 2024. Tak hanya di Sulsel, kesiapan Telkomsel juga sudah menjangkau daerah-daerah di Papua. Bahkan 80% populasi di Papua sudah mendapat layanan jaringan. Sehingga mendukung proses pilkada nantinya di Papua. Kami pun hari ini sebetulnya punya problem lah ya dengan pelanggan masa depan lah ya. Nah, kita berbeda dengan pelanggan masa depan. Kalau hari ini anak-anak kita kita tanya, yang mau pakai Telkomsel paling sekian persen ya, 2 persen lah palingnya. Sisanya apa? Ya, yang mereka senang lah. Tri, aksis atau apapun juga apa ya. Padahal itu secara kepemilikan. Pajaknya pun bukan masuk Indonesia, itu kan dipimilikasi. Di Malaysia, Malaysia pula juga ya. Karena kita internet PRN gitu kan. Muruh banget sih. Tapi ini kan bener loh. Secara terus bisnisnya jauh sekali. Samanya nanti Telkomsel pengen jadi operator apa gitu. Ya, nyambung juga sih. Tapi kalau di depok tuh buka jaringan gitu Pak. Persyaratan yang kompas gitu. Kalau buka, jangan satu operator. Karena kan basis kita. Jadi kalau langganan Telkom, pasti yang satunya kita cari operator lain. Wi-Fi itu berubah biasa. Nggak bisa bergerak mau pakai Wi-Fi. Ini bisa bergerak Pak. Saya sudah 3-4 tahun di bayang kantor. Kalau di Indonesia Timur tuh, diisi. Tapi coba murus Pak. Tauan ya. Lalu, jadi panjang Pak. Oh gitu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tepit дорогa. Sok. Tepit. Tepit. Terima kasih.